Seluruh wakil Indonesia di gelaran bulu tangkis Jepen Open 2022 tumbang. Hal ini pun jauh dari target yang dipasang persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI. Adapun pihak PBSI sempat mematok target juara di sektor ganda putra sebelum gelaran BWF World Championships atau kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 bergulir. Hal tersebut pun disampaikan Kabit Bintres PP PBSI Rioni Mainaki pada Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 kemarin. Sebagai informasi, gelaran kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 berlangsung di Tokyo, Jepang, 22-28 Agustus tahun 2022. Untuk target, saya melihat empat ganda putra bisa menjadi andalan, ucap Kabit Bintres PP PBSI Rioni Mainaki, dikutip dari rilis resmi federasi, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Marcus Kevin dan Ahsan Kendra masih ada di top 3. Lalu, Pajar Pian juga sangat konsisten tahun ini dan Bagas Pikri bisa juara All England 2022, katanya menambahkan. Dari persiapan sangat serius, mereka terlihat ingin memenangkan persaingan. Ini menjadi positif, sehingga saya berharap ganda putra bisa meraih gelar juara dunia, ujar Rioni melanjutkan. Namun nyatanya, Marcus Kevin yang berstatus unggulan pertama taklub dari Benlen, Sean Fendi, Inggris, pada babak kedua alias 16 besar. Begitu juga dengan Bagas Pikri. Misi Indonesia untuk meraih medali emas gagal terwujud usai Ahsan Kendra kalah. Indonesia hanya membawa pulang medali perak dan perunggu dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Lebih lanjut, tanpa gelar di kejuaraan dunia 2022 membuat PBSI langsung mengalihkan fokus ke Japan Open 2022 yang digelar di Osaka, Jepang, sejak tanggal 30 Agustus lalu. Tidak beruntung bagi Indonesia, lima wakil yang tersisa semuanya menelan kekalahan di perempat final. Gregoria kalah dari Chen Yufei, China, Apriani, Fadia ditaklukkan Chen King Chen, Kia Yifan, China, dan Febriana Amalia takluk dari Jong Naeng, Kim Hie Jong, Korea Selatan. Di sisi lain, Chiko dibungkam Kenta Nishimoto, Jepang, dan Pajar Rian kalah dari Liang Wei Kang, Wang Chang, China. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!